Intro Marhaban ya Ramadan Makna Ramadan bagi umat Islam tentunya sangat mendalam Sebab bulan suci ini penuh dengan kemuliaan dan keberkahan Rasanya akan sangat merugi jika umat Islam tidak memanfaatkan Ramadan dengan memperbanyak amalan Ini juga yang dirasakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam memaknai bulan Ramadan Bahkan menariknya Sandi menjadikan momen Ramadan untuk menenangkan diri dan rehat sejenak dari hirup pikuk dunia politik Seperti apa versi lengkapnya? Inilah makna Ramadan Intro Bersyukur ya Jadi setiap selesai bulan suci Ramadan misalnya 1443 Hijriah dan sebelumnya Itu kan kita selalu doanya agar kita dipertemukan kembali Di bulan suci Ramadan berikutnya Di tahun depan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang tentunya lebih baik kan Karena kalau kita berpuasa itu kan ada rujukannya Di surat Al-Baqarah Jadi kan kita diharapkan berpuasa seperti di instruksikan oleh yang Maha Kuasa Allah SWT kepada kaum-kaum sebelumnya Agar kita bisa lebih bertakwa kan Jadi ketakuan kita di akhir bulan suci Ramadan itu adalah tentunya merindukan Dipertemukan dengan bulan suci Ramadan berikutnya agar kita terus bisa menambah ketakuan kita Super rindu, super kangen dan bahagia sangat bersyukur Masih dalam keadaan sehat bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan Biasanya waktu masa kecil sih setelah buka Itu kan sebelum buka kita ngabubur itu nyari kegiatan apa main layangan lah sepeda Setelah buka itu kangen banget jalan kaki bareng ke Masjid Al-Azhar Jadi waktu itu kita di Masjid Al-Azhar sholat rawainya Dan itu sama temen-temen tuh biasanya tuh Kalau momen-momen biasanya juga yang di hari 10 hari terakhir itu itikaf bareng Dan kita kadang-kadang sebelum itikaf tuh suka bikin lari dari masjid ke masjid Mosk run gitu Jadi sebelum lebaran itu ada masjid run gitu atau ada itikaf run gitu loh Jadi itu kangen banget kumpul sama temen-temen terus lari bareng Kalau udah menjelang lebaran ya kalau udah di ujung itu yang paling diingat momennya ketemu keluarga Itu yang gak akan pernah lupa Gak ada yang khusus tapi sudah menjadi auto tradisi gitu ya kali ya Seperti kayak defaultnya gitu Buka puasa pertama di rumah orang tua Terus karena di masjid keluarga itu juga di depan rumah orang tua Dan berkumpul keluarga disitu terus kita biasanya traweh bareng Terus di 2-3 hari pertama itu sebisanya buka puasa bersama Nah biasanya 10 hari terakhir ini kita mengurangi kegiatan yang dilakukan sehari-hari Tapi justru banyak kegiatan beribadah di malam hari Itu yang biasanya dilakukan 10 malam terakhir Masih tapi sangat berkurang terutama saya dulu siklusnya kan olahraganya pagi Dan biasanya habis sholat subuh Tapi karena kita menghadapi beban pekerjaan yang berat Terus schedule nya juga padat Saya memutuskan untuk berolahraga di sore hari Nah kadang-kadang nih mau buka itu karena macet Macet banget ya akhir-akhir ini nih Mungkin kegiatan udah kembali lagi normal Sehingga akhirnya nyampe di rumahnya itu udah terlambat sekali Nah disiasatinya biasanya olahraganya malam setelah traweh Pertama asupan nutrisi yang cukup dan Karena kita berpuasa kan Banyak ya kita nggak bisa cairan di dalam tubuh kita Kita kan nggak tergantikan Jadi saya selalu memberikan saran Sekarang kita berolahraganya itu di penghujung mendekati buka Supaya langsung bisa rehidrasi untuk menghindari dehidrasi Dan asupan nutrisinya itu yang bergizi yang berserat Kurangi karbo Ini saatnya nih kita mengurangi alokasi karbo Apalagi beras lagi mahal sekarang kan Jadi bisa diganti dengan asupan buah-buahan Karena yang berserat ini diperlukan Banyak teman-teman kita yang bermasalah dengan pencernaan saat berpuasa Karena kurangan juga makanan yang berserat Jadi tingkatkan makanan yang berserat Selalu kita pastikan Kita rehidrasi Dan menjaga asupan air Dan makan-makanan yang bergizi Dan tidak yang membuat begah Apalagi mengandung gas Itu pasti sangat menyiksa kalau di bulan sekiraman Saya sih sejuk-sejuk aja ya Dan politik kita sekarang dikemas dalam bingkai silaturahim ramadhan Dalam bentuk kesederhanaan Karena instruksi dari Presiden Bahwa para pejabat publik yang rata-rata berlatar belakang politik ini Juga ada di tugas pemerintahan Jadi kita banyak menghabiskan waktu Untuk berbagi bersama kaum duafa Anak-anak yatim Dan juga fakir miskin Dan ini membuat puasa kita jauh lebih bermakna Bulan ramadhan ini akan jauh lebih bermakna Dan silaturahim ini kan memperpanjang umur kita Dan melimpahkan rezeki kita Jadi walaupun politik mungkin Kita berbeda-beda beragam pilihan Tapi tentunya kita harus bersatu Meningkatkan ukuah Baik ukuah islamiah kita Ukuah watwaniah kita Dan ukuah insaniah kita Bahwa kita harus Sesama manusia harus saling bersatu Sebagai bangsa dan negara juga harus saling bersatu Dan bangsa ini bangsa yang besar Saya yakin dengan landasan Pancasila Dan dengan keberagaman dari Sabang sampai Merauke Ini seperti yang sudah kita lalui Saat Pilpres 2019 Bahwa kita harus menjaga Suatu kesejukan dan kesantunan dalam berpolitik Saya sangat optimis Ini bulan yang sangat strategis Bulan suci ramadhan ini Untuk kita terus membuka jalur komunikasi politik Dengan bersilah terakhir Ya ini cooling down Saya juga mengingatkan diri saya sendiri Bahwa sudah banyak sekali percakapan tentang politik Mungkin saatnya kita juga mengangkat Apa yang dibutuhkan masyarakat gitu Harga-harga bahan pokoknya lagi pada naik kan nih Telur naik kemarin Harga daging naik Ini jadi bagaimana kita bisa lebih berempati Kepada situasi masyarakat terutama di sisi ekonomi Itu dia makna ramadhan versi Sandiaga Uno Selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sobat bisnis bagaimana ya makna ramadhan versi tokoh publik lainnya? Saksikan hanya di channel bisnis.com Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif